Intro Dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus, Amin Bu Bapak, Sudari, Saudara yang terkasih Salam, Bantul Kasih, Berkatalem Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian Di Oktav Pasca hari Kamis 16 April 2020 Kita akan mengambil bacaan Ninjil Dari Lukas 24 ayat 35 sampai 48 Dua murid yang dalam perjalanan Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit Segera kembali ke Yerusalem Mereka menceritakan kepada saudara-saudara apa yang telah terjadi di tengah jalan Dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata Damai sejahtera bagi kamu Mereka terkejut dan takut Karena menyangka bahwa mereka melihat hantu Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka Mengapa kamu terkejut Dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hatimu Lihatlah tangan dan kakiku Aku sendirilah ini Rabalah aku dan lihatlah Karena hantu tidak memiliki daging dan tulang Seperti yang kamu lihat ada padaku Sambil berkata demikian Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka Dan ketika mereka belum juga percaya Karena girang dan masih heran Berkatalah Yesus kepada mereka Adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka Yesus berkata kepada mereka Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu Ketika aku masih bersama-sama dengan kamu Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku Dalam kitab Taurat Musa Kitab Nabi-Nabi dan Kitab Masmur Lalu Yesus membuka pikiran mereka Sehingga mereka mengerti Kitab Suci Katanya kepada mereka Ada tertulis demikian Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati Pada hari yang ketiga Dan lagi Dalam namanya Berita tentang pertobatan dan pengampunan Dosa harus disampaikan kepada segala bangsa Mulai dari Yerusalem Kamu adalah saksi dari semuanya ini Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Sudari-sudaraku yang terkasih Kita mendapatkan teladan kesabaran Dari Tuhan Yesus Yang memberikan penjelasan Tentang hakikat karya penyelamatan Tuhan Namun mereka Lambat Mengerti Bahkan mereka Ragu-ragu Namun Tuhan Yesus Pelan-pelan Dan sabar Mendampingi Para murid Agar para murid Tahu Mengerti Dan paham Tentang Yesus Kristus Maka Kita boleh merenungkan Hidup kita Sebagai Pribadi-pribadi Yang juga Diutus Di tengah keluarga Komunitas Lingkungan Masyarakat Gereja kita Kita Diajari Dibimbing Tuhan Untuk menjadi Pewarta-pewarta Yang sabar Orang Jawa Punya Kata-kata Bagus Sabar Iku Subur Pribadi Yang sabar Dia Subur Mampu Berbuah Dalam Pelayanannya Nah Semoga Kita juga Di tengah Keluarga kita Komunitas kita Lingkungan kita Hadir Sebagai Pribadi-pribadi Yang sabar Jangan Sampai Kita Menjadi Pewarta-pewarta Yang galak Opomeneh Pujo Galak Jangan Sampai Di tengah Keluarga kita Menjadi Suami Istri Yang galak Di tengah Komunitas Lingkungan Masyarakat Kita Semoga Kita Menghadirkan Tuhan Yesus Yang Sabar Sehingga Kita Memampukan Pewartaan Kita Membantu Pribadi-pribadi Untuk Sungguh-sungguh Semakin Mengerti Memahami Kemudian Mencintai Dan Semakin Ingin Mengikuti Tuhan Yesus Semoga Di dalam Perutusan kita Kita Sungguh Menghadirkan Kesabaran Seperti Tuhan Yesus Yang Menemani Yang Menyertai Para Muridnya Dimuliakanlah Tuhan Kini Dan Sepanjang Masa Salam Bantul Kasih Berkah Dalam Dalam Nama Bapak Putra Dan Rok Kudus Amin D An Terima kasih telah menonton!